Jadi, justru yang bikin kacau politik itu MK. Yang bikin gaduh, putusan MK. Yang bikin gaduh, putusan Mahkamah Agung. DPR yang kena dampratnya. Oleh sebab itu, saya mengkritisi ini. Siapa yang menyusun dan menetapkan ini? Nah, lalu Mahkamah Konstitusi di halaman 21, Pak. Itu ada kegiatan penyusunan kebijakan konstitusional komplain. Saya setuju saja konstitusional komplain. Tapi, tiba-tiba apa ini dibolehkan sudah? Konstitusional komplain ini. Sehingga Bapak Mekah menganggap penting untuk mengajukan anggaran, untuk menyusun kebijakan tentang pengaduan atau konstitusional komplain ini. Kalau enggak, di mana matchingnya? Kok yang mengajukan judicial review aja enggak beres? Kan gitu, Pak. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, membuat putusan yang tidak diminta, malah menambah sendiri kebenangannya, membuat undang-undang. Sekalian aja MK itu menjadi pembentuk undang-undang. Sayang kita ini enggak ada kesempatan konsultasi. Kan gitu, Pak. Oke lah kalau misalnya begitu, tapi konsisten. Ada lagi. Open legal policy. Maksudnya di sini enggak ada open legal policy. Open legal policy oke lah. Tapi konsisten lah. Jangan pagi tempe, sorenya. Kalau ini open legal policy, kata dia. Kalau yang ini suka-suka dia. Suka-suka itu. Lalu apa? Menurut saya Pak Ketua ini mesti di- di-clearkannya begini. MK ini. Saya pendukung utama MK, tapi bukan MK yang suka-suka seperti sekarang ini. Suka-suka Pak. Kalau ada hakim MK yang mau nantang saya, ayo debat kita. Saya mau tunjukkan kalian hakim MK yang suka-suka itu. Saya bisa tunjukkan. Nambah sendiri kemenangan. Membuat undang-undang. Apaan itu? Dan sampai sekarang pun enggak ada penjelasannya. Jadi, justru yang bikin kacau politik itu MK. yang bikin gaduh putusan MK. Yang bikin gaduh putusan Mahkamah Agung. DPR yang kena dampratnya. Coba Pak. Ada dua putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima, mengadili permohonan jianglah menafsirkan soal usia. Kan gitu Pak. Itu juga. Hakim Agung enggak pernah pikirkan dampaknya itu. Sudah jelas-jelas dibuat usia 30 itu sejak pendaftaran. Eh, Mahkamah Agung bikin usia sejak dilantik. Apa nanti kalau AKPOL begitu juga? Menerima perwira polisi begitu juga? TNI begitu juga? Mahasiswa begitu juga? Problem Pak. Oke lah bikin itu. Muncul lagi MK. Kan gitu. Pasal dalam undang-undang yang menjadi rujukan PKPU tadi MK bilang tetap itu hak. Lalu gimana nasibnya ini? Putusan MK tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung yang tadi? Kena gitu Pak. Sebagai norma tetap ada dia. Saya tangga Mahkamah Agung, Pak Sekretaris Mahkamah Agung, Apakah putusan itu masih berlaku enggak? Coba Pak, masih berlaku enggak? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Coba jawab Pak Pak. Masih berlaku enggak itu? Masih berlaku enggak? Kacau jadi deh kita. Dia bikin kacau. Makkamah Agung yang bikin kacau. MK lagi. KY lagi bikin kacau. Tambah lagi KY ini. Apa KY yang bikin kacau juga? Apa bikin kacau? Itu deh. Calon Hakim Agung itu. Pak Calon Hakim Agung kan jelaskan Pak. Yang usia pengalaman sekian. Ya kan Pak Ketua? Kemarin Pak Ketua yang mimpin. Lalu enak aja kayak mengatakan diskresi panitia seleksi boleh mengabaikan aturan. Masa begitu? Saya belajar hukum peluang tahun Pak. Kebijakan untuk men-set aside, mengesampingkan norma hukum itu hanya ada pada hakim. Hakim di pengadilan. Kalau semua nanti bisa set aside aturan. Kacau Republik. Kacau Pak. Dan gampang sekali mengatakan ini diskresi panitia seleksi. Ngaconnya lagi KY menyetuju lagi itu. Apa rasa KY menyetuju itu? Lalu bawa ke komisi tiga. Kami lagi yang didamprat di sini oleh publik. KYnya diam-diam aja. Kalau KY mau tanggung jawab, tampil, jelaskan itu. Jangan ngumpet. Jadi itu Pak. Pak Ketua. Tadi kekacauan hukum ini. Kekacauan hukum. Akibatnya ya, sebetulnya. Tambah lagi. Saya dengar itu KY memecat itu hakim PN yang di, ya membebaskan terdakwa itu. Ya Pak. Itu lagi tampak kacau itu. KY harus jelaskan kepada publik. Apa alasan pemecah dan itu. Kalau memang ada suap-menyuap, proses. Dan dipecat. Tapi kalau dia memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena otonominya sebagai hakim, tidak ada alasan hakim KY untuk memecat yang bersangkutan. Kalau tidak setuju dengan putusannya, banding. Putusan bebas ya. Kasasi. Itu aturannya. Ini saya sampaikan ke KY. Sebab dengan cara begitu membuat hakim pada takut membuat putusan. Takut dipecat. Saya pernah ketemu dengan seorang hakim, Pak Ketua, Pak Inja. Pak hakim, saya tidak mau sebutnya. Pak hakim, ini benar enggak menurut Pak hakim yang puluhan tahun ini. Pak BKH ini enggak benar enggak benar enggak. Tapi kenapa diputuskan iya, dikabulkan. Berani enggak Anda batalkan ini putusan ini? Oi. Pak Weni itu tunggu dulu. Kalau Pak Weni, saya takut. Takut apa? Dipanggil nanti KY. Dipanggil nanti hakim pengawas. Bahkan tambah lagi dengan kasus Surabaya. takut dipecat. Sekarang Pak, takut. Apalagi kasus korupsi. Mana ada hakim berani membebaskan terdakwa kasus korupsi. Begitu diputus bebas, begitu diputus lepas dari tuntutan hukum, seketika dibuli habis-habisan. Ini Pak Kaya, tugas Bapak. Mereka melindungi hakim ini supaya punya keberanian untuk membuat putusan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Saya enggak tahu, Bapak Kedua kasus Surabaya itu. Saya, ada di daerah, gelidik saya loh, kok kaya memecat hakim hanya karena hakim itu menjatuhkan putusan bebas. bahaya ini. Republik robo. Negara hukum kita rontok. Dibikin oleh Kaya ini. Kecuali kalau saya salah ya. Kecuali kalau hakim itu disuap, ya, hakim itu ini, boleh. Tapi diproses. proses. Publik ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, saya sih setuju itu orang harus dihukum, tapi kan enggak harus dengan cara begitu. Yang lain-lainnya, biar kalau nasib hakim, hakim, Pak Mahkamah Agung ini, Pak, nasib hakim kita di daerah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.